Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kubah, kembali lagi bersama saya Ahmad Janal Ubik, Tim Kubah Kali ini saya sedang berada di Masjid Al-Fatah di Purwoyoso, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah Dalam acara Jurni Kubah edisi spesial Jawa Tengah Masjid Al-Fatah ini adalah salah satu dari ribuan masjid yang kubah-masjidnya dikerjakan oleh PT Anugerah Kuba Indonesia Bagaimana keindahan dan kemegahan kubah-masjid di Masjid Al-Fatah ini? Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Kubah Official TV Saya bersama tiga orang bapak-bapak pengurus dari Masjid Al-Fatah Assalamualaikum bapak-bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama ada bapak Wawan Yang sebelah tengah ada pak Soekrato Yang paling ujung nih bapak Priyono Kami ingin mengetahui nih pak Bagaimana prosesnya pertama kali bisa mengenal PT Anugerah Kuba Indonesia itu bisa diceritakan pak Monggo Kami dengan teman-teman mencoba pada saat itu kami rapat bersama Saya ingin menyampaikan bahwa tolong sampaikan carikan kubah yang paling baik Paling baik pak Paling baik murah terjangkau pada saat itu Iya Hasilnya sangat luar biasa Sangat luar biasa Alhamdulillah Dalam pemasangan ini proses pemasanan tidak terlalu lama Dalam pemasangan dalam kurun waktu dua minggu dikerjakan 24 jam Istirahatnya hanya istirahat sholat Tanggapan dari takmer masjid sendiri Terkait dengan hasil kubah masjid yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kuba Indonesia di masjid Al-Fatah Silahkan Masjid ini luar biasa Kami merasa masjid ini membawa berkah Bayangkan ini masjid Ya kalau menurut kami Lumayan mudah dan dibangun hanya dalam waktu 10 bulan 10 bulan saja 10 bulan selesai Karena memang di target akan segera digunakan setelah ini dipongkar dan jamaah pindah di Balik RW Artinya memang masjid ini sangat dibutuhkan untuk segera dipergunakan Yang kedua bahwa masjid ini letaknya di pinggir jalan gede Dan menjadi transit Orang-orang yang pada mampir sholat dalam perjalanan Dan apalagi disini tidak jauh dari kawasan industri Sehingga teman-teman yang bekerja di kawasan banyak singgah untuk sholat disini Jemaah kita kalau pas Wah sekarang masjidnya mantap Mantap Kuba juga mantap Dan juga penggunaannya Terus perawatannya Terus takmirnya Alhamdulillah Insya Allah Semuanya berbah Masjid ini perbedaan sebelum dibangun Saya sudah dibangun itu Ada yang sebelum dibangun Mungkin masjidnya masih kecil Dan juga belum ada banyak kegiatan Dan setelah dibangun Alhamdulillah Masjid jadi lebih besar Lebih bagus Lebih cantik Kemudian para jamaah bisa menakui semakin banyak Banyak juga warga-warga yang Warga luar datang ke sini Untuk berbeda Untuk beristirahat Dan sebagainya Apa sih sebenarnya poin yang Akhirnya takmir masjid Menetapkan pilihannya kepada PT. Agi Apa Pak yang kira-kira yang menjadi pembeda Yang pertama sudah baru tentu Pelayanan Pelayanan Pak G Alhamdulillah Pelayanan itu artinya dari mulai masang Sampai dengan hasil akhir Ini hasil pelayanan Yang kedua Saya melihat dari beberapa kubah yang sudah ada Pak Kami tidak mengkreditkan itu Mulai siapa Masjid mana Masjid ini kubah ini Kelihatannya bahannya itu Tidak cepat luntur gitu loh Warnanya itu wantek Sampai sekarang bisa dilihat Sudah 2 tahun Sudah 2 tahun Karena ada jaminan Kalau memasang ini Memang dalam langkah Kalau tidak keliru Itu 25 tahun itu Belum Belum lagi Ada garansinya Warna tidak luntur Lah indah Yang kami Wah ini Wajib ini Kalau gitu Hukumnya bagi kami Wajib memilih Kenapa sih Akhirnya memutuskan Wah ini yang paling bagus Yang paling cocok adalah PT. Anugerah Kumpah Indonesia Selain Dari harga Selain dari Apa namanya Bagus secara keseluruhan Tapi apa sih sebenarnya Poin yang Akhirnya Takmir Masjid Menetapkan pilihannya Kepada PT. Aki Saya melihat Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah sebenarnya kan banyak Betul Di Jawa Tengah kan banyak Tetapi mengapa saya milih ke Yang Jawa Tengah Tidur Tapi bukan berarti Kita membedakan Antara Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Tidak Semuanya sama Tetapi yang paling penting Adalah satu tadi Pelayanan Mutu Termasuk ketahanan Ketahanan warna Dan seterusnya Itu juga harus Kita pertahankan Dan mungkin itu Menjadikan Niat kami Bersama teman-teman itu Memilih Kepah Indonesia Masalah pembayaran Kepah itu sebenarnya Relatif gampang 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 Karena saya Termin-termin itu Akan terlambat sedikit Tidak jadi masalah Waktu dulu-dulu Memang ada kendala Mungkin Dananya masih Dipikirkan yang lain Ya betul Masih ada seperti itu Alhamdulillah Dengan adanya Termin-termin itu Secara Garis besarnya Ini sudah jadi Kita sudah lunas Ya Alhamdulillah Itulah yang kami Berjasama yang baik Betul Mudah-mudahan juga Dari bodbah ini Kedepannya Akan lebih maju Amin Amin Dan harapan saya Untuk masyid ini Kedepannya Agar terjaga Kebersihannya Dan juga Terjaga kemakmurannya Semakin makmur Semakin Kuyuk Pak Kenye Dan juga Semakin Sejahtera Jemaahnya Tolong Yang sudah Ada baik ini Dijaga Dan dipertahankan Siap Bapak Karena kalau tidak Dijaga dan tidak Dipertahankan Baik itu dari unsur Dalam maupun Dari manapun Itu biasanya Akan segera Luntur Betul Oleh karena itu Saya berharap Dengan sangat Dari unsur Agi Tetap Lakukan pelayanan Yang terbaik Bagi kami Karena sudah Bisa melihat Seperti ini Kami sarankan Kepada bagi Masyarakat Yang mendirikan Masjid Yang mendirikan Masjid Maupun Musola Yang ingin Pesan kubah Bisa hubungi Teman-teman kami Yang ada di Agi Yang domisilnya Kalau kami kemarin Pasra saat itu Dikediri Kediri Oleh karena itu Silakan Mudah-mudahan Harganya juga Tidak terlalu mahal Tetapi yang Paling penting Adalah Kualitasnya Dan mutunya Yang luar biasa Nah bagaimana Sobat kubah sekalian Kita sudah sama-sama Lihat kemegahan Dan keindahan Kubah masjid Di Masjid Al-Fatah ini Tentunya Karya dari PT Anugerah Kubah Indonesia Untuk jurni kubah Kali ini Di Masjid Al-Fatah Akan berakhir Jadi untuk Sobat kubah Khususnya di Purwoyoso Jangan lupa Apabila ingin Memesan Kubah Masjid Berbahan Panel Percayakan PT Anugerah Kubah Indonesia Adalah Partner Terbaik Anda Saya akhiri Kubah jurni kali ini Mohon maaf Apabila awal sampai akhir Terdapat kesalahan Jangan lupa Ikuti terus kami Di Kubah Official TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bangga Pakai Kubah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.